Intro Selamat datang di Podok Di episode kali ini kita kedatangan tamu Sekaligus korban praktek dokter gandungan Yang terjadi beberapa tahun yang lalu Terus sambut, Mas Jodoy Selamat datang Mas Jodoy Panggil abang aja dok, saya bukan orang Jawa Baik bak, kalau boleh tahu Bagaimana kena lagi kejadiannya bang? Sebelumnya kan dok, saya minta maaf dulu Saya tak pandai kali Sebenarnya bersenisya raya Tapi bolehlah saya coba sedikit-sedikit Jadi gini ceritanya Kemarin itu kan Sekitar 4 tahun lalu Saya pagi-pagi bahwa Tiba-tiba ada SMS Saya buka lapis saya Pas saya asik baca SMS Tiba-tiba ada otok kancang Di depan saya kan Saya banting masa motor saya ke diri kan Terjatuh lah saya kan Sampai akhirnya Tolong 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 Diatu yuk Tolong Diangkat Teleponnya Tolong Diangkat Halo Ti Halo Bang Apa itu Ti? Bang Kok ada mangsa C.A D.A itu? Kajak toh dari unda Kakinya patah Ah, bolak mari Ti Jadi-jadi Bang, otw Tuh waktu abis kejadian itu kan Dibawanya lah nih sama ibu-ibu nih Ada yang nolongin saya kan Katanya dia Ada kenalan dokter dekat sana Tuh lah kan Dipapahlah saya sama ibu ini Tuh kesana kan Tuh karena udah kesakitan saya kan Sayain aja kece ibu tuh Sampai disana kan Kaget saya Nggak seperti klinik-klinik biasa ya Tempatnya tuh biasa aja ya Ah, susternya gak ada Bidannya gak ada Ah, tiba-tiba Diberbankan aja kaki saya sama dokter tuh Ah, terus katanya lagi Iko dia Saranambo Kalau dia capek cegak Rendang kaki tuh Jodhara ayam betino Yang masih perawan Insya Allah Dua hari cegak dia Pacik kecambo Lalu Kenapa pancada tidak langsung membawa ke rumah sakit saja pada waktu itu Nggak ada rumah sakit disana tuh dok Jauh Konepun ada kan Nggak ada pula piti saya untuk berobat tuh dok Ah, tapi saya yakin waktu itu sembuh Asalkan diobatin apa aja dok Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Kesokan harinya kan Dicarilah sama istri saya Tuh kan Darah ayam betina perawan tuh kan Udah kok ada dosen wansi Juga kecari modemuditu Ya, bapak aneh dia Dokter tuh nyuruh modeku Udah tak sasak lu batala Kone ada Darah ayam nyok Setelah dua hari tua dok Alhamdulillah kaki saya ini membusuk dok Dan lama-lama makin banyak mamarnya dok Nah gitu akibatnya bang Kalau berobat sembarangan bisa fatal akibatnya Lalu apakah bang sudah mencoba untuk menghubungi pihak yang berwajib? Ah, itu dok kebetulan dok Mantan selingkuhan istri saya ini dok Dia tuh kerjanya polisi dok Jadi Dia hubungilah mantannya ini dok Untuk bantu saya dok Mau gak kok pak? Mas bantu anda akan minta angkap Karena laporan dari banyak warga Anda sudah melakukan Praktik secara ilegal Dan tidak mungkin sudah di ZSB Dawa dong pak Dawa Dawa Tubuh bapak yang akan menyebabkan Kalau bapak ini takutnya itu pingsan Atau tidak sadarkan diri karena shock gitu pak Dan kalau dibiarkan aja Kaki bapak ini gak akan berfungsi dengan normal lagi Baik bang Codoy Apabila abang dipertemukan lagi dengan dokter gadungan yang kemarin Bagaimana kira-kira? Baiklah tim kami tuh sudah mendatangkan dokter gadungan yang kemarin Dia baru saja keluar dari penjara beberapa waktu yang lalu Baiklah untuk bapak SS yang namanya sudah kami samarkan Silahkan dimasuk Berapa lama Anda dijatuhkan hukuman oleh pihak kepolisian? Tiga tahun dua bulan bu Cukup sebentar ya Kenapa Anda melakukan hal tersebut? Jadi awalnya itu saya untuk mencukupi kebutuhan hari-hari bu Soalnya istri saya juga banyak mintaan ya bu Dulu saya terobsesi untuk menjadi dokter Tapi karena otak saya tidak mampu Terpaksa saya melakukan hal seperti ini bu Lalu dari mana Anda mempelajari ilmu-ilmu tersebut? Kebanyakan itu dari Google sama dari Youtube bu Saya juga ada ikut perkumpulan pesudihan gitu Jadi gini pak Ilmu kedokternya itu tidak bisa dipelajari secara singkat Baik sehari, sebulan maupun dalam satu tahun Banyak tahapan yang harus dilatuhi oleh para calon-calon dokter Dan belajarnya pun butuh bertahun-tahun Bapak bayangkan aja Kuliah 4 tahun Sebelum koas, selesai inskripsi dulu Lalu lanjut koas 2 tahun Belum lagi nunggu konsulannya Sebelum internship, kita harus ujian dukem PPD Belum lagi ambil spesialis ortopedi Itu sekolahnya minimal 4 tahun Baiklah untuk Bang Codoy, apakah ada pesan yang ingin disampaikan untuk bapaknya? Tumpah, jangan kecil berdokter kau Jadi dokter tuh barek perjuangannya Nggak mau kuliahnya Nggak mencari Google Youtube Saya dah lalu kabung-kabung sebuah Ya, Allah tumpah dia, tumpah dokter wakwai Gak dia